Intro Wahai Aisyah Ketahuilah Seburuk-buruknya manusia Adalah Mantarokahunnas Atau dalam riwayat Wada'ahunnas Kalimat tarokah artinya ditinggalkan oleh manusia Wada'ah juga ditinggalkan oleh manusia Terus kalimat tarokah disini Bisa ditinggalkan orang-orang berpaling darinya Bisa juga Diabaikan Atau bisa juga diartikan Mohon maaf dalam tanda petik Diperlakukan Dengan Dengan baik Atau diperlakukan bukan dengan porsinya Kenapa Karena khawatir Kejahatannya menimpa Diri Faham Jadi gini Kan ada orang Kita mesti baik sama dia Kalau enggak Dia bakal jahat sama kita Jadi baiknya kita sama dia itu Supaya untuk membentengi kita dari kejahatannya Nah kayak begitu Nah tau gak orang-orang yang paling buruk Kayak gitu kata Nabi Seburuk-buruknya manusia Sejahat-jahatnya manusia adalah Yang diperlakukan baik Karena Khawatir kejahatannya menimpa diri kita Sampai segitu Nah ini orang yang termaksud Kebetulan ini yang datang Adalah orang yang semacam itu Artinya Terpaksa harus berbuat baik Demi membentengi Dari kejahatannya Baik itu membentengi diri kita sendiri Atau membentengi orang lain Dalam hal ini Nabi memimpin Umat Ya Jangan sampai dia Memobilisasi Kabilahnya Untuk menyerang Jadi Nabi berbaik hati Kepadanya Supaya Dia gak berbuat jahat Kepada Kepada yang lain Sampai seperti itu Nah Cuma lihat disini Ya Perhatikan disini Bagaimana baginda Sallallahu alaihi wa sallam Berperilaku dengan bijak Berperilaku dengan bijak Seseorang mungkin bilang Bukankah ini bermuka dua Bukan bermuka dua Nabi apa adanya Tetapi kondisi Terkait kasus ini Orang ini Mengharuskan Beliau bersikap Dengan bijaksana Seperti tadi Faham Nah kita pun akan Dalam kehidupan kita Terkadang dihadapkan Dengan kondisi semacam itu Kondisi semacam ini Bukanlah bermuka dua Tetapi kondisi semacam ini Disikapi dengan bijaksana Sebagaimana Rasul Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Mengajarkan kepada kita Untuk bersikap bijaksana Faham Nah ini Yang dibahas Di dalam Di dalam hadith ini Wa subhanallah Apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ternyata membuahkan hasil Betul dia seorang Munafiq Betul setelah Wafat Rasulullah Dia murtad Tetapi Diriwayatkan setelah itu Dia bertobat Wahasuna Islamu Dan menjadi seorang Muslim yang Yang baik Jelas Ada diriwayatkan Sampai dikatakan Beliau hadir Jihad Al-Fisabidillah bersama Pasukan-pasukan Yang dikirim Oda Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Di dalam penaklukan Dunia saat itu Ada satu hal penting Yang perlu kita bahas Tentang terkait hal ini Ada di dalam Islam itu Dua hal Satu namanya Mudahana Satu laki namanya Mudarah Jelas Ada namanya Mudahana Ada namanya Mudarah Al-mudahana itu Tercelah Dan dilarang Sedangkan Al-mudarah Ya Terpuji Serta Dianjurkan Mudahana itu Ya Mudahana itu Diharamkan Sedangkan Mudarah Disunnahkan Mudahana itu Adalah Bergaul Dengan orang Fasik Dan menampakkan Keridoan Kepada dia Tanpa melakukan Pengingkaran Contoh Penjahat Koruptor Penjuri Ya Pelaku kriminal Seseorang Di antara kita Bergaul sama dia Dengan Dengan Baik Mohon maaf Dalam arti kata Menjilatnya Dipuji Disanjung Dideketin Itu namanya Mudahana Dia tidak Menyatakan yang Hak-hak yang Batil Batil Tetapi Sebaliknya Malah disanjung Dihormati Diagungkan Ditempatkan Di depan Dan lain sebagainya Ini namanya mudahana Tanpa ada Pengingkaran Sama sekali Itu namanya mudahana Dan ini Dilarang Jelas Berbeda Halnya Dengan Al-Mudaruh Al-Mudaruh Itu Mungkin Bentuknya Sama Tetapi Tujuannya Berbeda Tujuannya Adalah Demi untuk Pada akhirnya Pada akhirnya Demi untuk Memperbaiki Keadaan Orang tersebut Sehingga Yang hak Dinyatakan Sebagai hak Yang batil Dinyatakan Sebagai Batil Tetapi Dilakukan proses Jadi Kalau boleh Saya katakan Mudahana Itu menjilat Kalau mudah Itu melobi Melobi Untuk Menyatakan Yang hak Sebagai hak Yang batil Sebagai batil Bentuk fisiknya Lebih kurang sama Tetapi Semua kembali Kepada tujuan Masing-masing Dan ini Antara dia Dengan Tuhan Sebagai contoh Sebagai contoh Ini yang sering Kita Kita dapati Dua orang Dua orang Yang Punya tujuan Berbeda Terhadap Katakan Seorang pejabat Koruptor Yang satu Dia Menjilat Disanjung Demi Untuk mendekat Dengan pejabat Punya Punya Kedudukan Saya Kalau dekat Dengan dia Saya juga Posisi saya Kuat Begitu Selain Keuntungan materi Lain juga Keuntungan pengaruh Selalu Yang semacam Yang semacam Namanya Mudahin Orang Yang melakukan Mudah Mudah Menjilat Ya Niatnya dia Untuk menjilat itu Antara dia Dengan Tuhan Dan ini Diharamkan oleh Allah Ta'ala Jelas Berbeda Dengan Orang yang Kedua Contohnya Si koruptor Ini pejabat Tinggi Saya Tidak Bakal Mungkin Menyampaikan Yang hak-hak Dan yang batil-batil Dengan Dengan Cara yang kasar Iya Dia seorang pejabat Yang berkuasa Tidak mungkin Tetapi Saya juga Tidak bakal bisa Diam Saya dilarang Untuk Apa namanya Menjilat Mendiamkan Kemungkaran Bagaimana caranya Ya saya harus Melobbynya Pelan-pelan Sehingga Menarik hatinya Sampai dia luluh Dari situ Saya bisa Menyatakan Dan meluluhkan Hati orang Semacam ini Kan terkadang Dengan menyanjungnya Memujinya Menempatkan Di tempatnya Sebagai seorang Pemimpin Bentuknya sama Tetapi Lihat-lihat Niatnya B Beda Nah ini mudah Nah ini namanya Mudah Mudarah Jelas Inilah yang dilakukan Oleh Nabi Muhammad Kepada Apa namanya Tadi siapa namanya Yainah bin Hussein Al-Fazari Dan orang-orang Yang semacam itu Ini namanya Mudah Mudarah Sekilas terlihat Ini Nabi kok Ngejilat dia ya Bermuka dua ya Bukan Ini dia tujuan Jelas Ini namanya Mudarah Dan yang tadi Namanya mudah Mudah Nah Perbedaannya Adalah dari Seginiat Dan yang kedua Adalah Pada akhirnya Al-mudarah Menyatakan Hak yang hak Batil-batil Sedangkan mudahana Tidak Jelas Itu perbedaannya Disitu Sampai disini Kira-kira jelas Tentang masalah Mudahana Dan Mudarah Sampai jumpa 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 Terima kasih.